Halo para pecinta battle true defense dimanapun kalian berada, udah siapkan cutung dengan perjalanan dari Mang Oyan? Terima kasih untuk para tetua yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar. Gue lah gak usah pake lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanan Mang Oyan dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini menatap ke arah klon dari tubuh dewa asli. Pada saat yang bersamaan, Xiaoyan menemukan adanya tas kulit yang sebenarnya merupakan sebuah harta karun. Itu adalah sesuatu yang tersisa setelah kelahiran dari tubuh dewa asli. Tubuh dewa asli ini abadi sementara tas kulit ini adalah tempat terbaik untuk penyembuhan. Xiaoyan juga dapat merasakan adanya banyak makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya yang terhubung ke kulit. Xiaoyan berjanji kepada semua orang yang berada disini bahwa ketika Xiaoyan berhasil, Xiaoyan akan kembali membangunkan semua orang. Namun Xiaoyan tidak terburu-buru karena Xiaoyan pada saat ini masih harus terus berlatih. Meskipun Xiaoyan sudah mendapatkan klon yang begitu kuat, namun latihan Xiaoyan ini tidak bisa ditinggalkan. Setelah pelatihan ini selesai, barulah Xiaoyan akan sepenuhnya membebaskan semua orang. Xiaoyan pada akhirnya menggerakkan tubuhnya dan tulang Xiaoyan pada saat ini mengeluarkan suara berderak. Senyum juga pada saat ini muncul di pipinya dan tahanan spiritual pada saat ini sedikit tergejut ketika melihat ke arah Xiaoyan. Namun bersama dengan hal tersebut, pada saat ini klon dewa asli perlahan mulai berbicara. Sosoknya berkata kepada tahanan spiritual bahwa mereka pada saat ini harus berjalan-jalan. Tahanan spiritual pun sedikit terkejut dan berkata bahwa tuan dewa asli memang tidak terkalahkan di dunia. Oleh karena itu, ia akan pergi kemanapun mereka pergi. Klon dewa asli ini pun segera berkata bahwa mereka pada saat ini akan pergi dan mengguncang tempat hukuman dewa ini. Setelah selesai berbicara, klon dari dewa asli segera muncul di sebelah Xiaoyan. Cosoknya berkata sebelum itu sosok ini harus bangun. Dengan satu klik jarinya, kekuatan hidup yang agung pada saat ini mengalir masuk. Di dalam cincin kristal di tangan Xiaoyan pada saat ini sosok Leiji terbangun dan muncul. Sementara itu di sisi lain, di langit berbintang teratas di tempat hukuman dewa, planet yang paling bersinar pada saat ini tiba-tiba terguncang. Pada saat yang sama, empat planet secara berturut-turut di sampingnya juga melakukan hal yang sama. Mereka meledak dengan ledakan dan cahaya yang menyebar. Banyak planet pada saat ini meledak dan tempat hukuman dewa tampaknya akan mengalami kembali perubahan. Bersamaan dengan hal tersebut, sebuah suara juga bergemak di langit berbintang di lantai atas tempat hukuman dewa. Suara tersebut berkata bahwa ini adalah pembalasan. Seseorang telah keluar dari tempat tersembunyi para dewa. Mendengar pemberitahuan tersebut pada saat ini, semua orang benar-benar memancarkan ekspresi kengerian. Ada beberapa orang yang pada saat ini seketika berkumpul. Tirai cahaya besar juga tiba-tiba muncul di atas langit berbintang di lantai paling atas. Pemandangan di tirai cahaya ini adalah pintu keluar dari lubang hitam di tempat tersembunyi para dewa. Semua utusan dan semua orang yang berada di langit berbintang pada saat ini melihat ke tirai tipis yang besar. Mata mereka semua dipenuhi dengan sedikit getaran ketika menatap apa yang tersaji di layar cahaya. Salah seorang di antara mereka mendesis dingin dan bertanya-tanya mungkinkah itu adalah Xiaofeng? Mungkinkah itu adalah burunan yang memasuki tempat tersembunyi para dewa ratusan tahun yang lalu? Menanggapi hal tersebut salah seorang lainnya pada saat ini segera berkata sepertinya itu bukan Xiaofeng? Pada saat ini ada dua sosok yang keluar dan sepertinya ada juga bola mata. Gambaran itu terus berlanjut semakin dekat dan semakin jelas dan begitu mereka menatap ke arah sosok yang melesat. Mereka melihat jubah hitam ikonik yang sebelumnya dimiliki oleh Xiaoyan. Fitur wajahnya juga sedikit mirip dengan Xiaoyan hanya saja matanya yang berwarna emas dengan rambut yang juga berwarna emas. Begitu layar ini diperbesar sosok berambut emas dan bermata emas ini juga tiba-tiba mengangkat kelapanya. Tatapannya pada saat ini seolah-olah menembus langit berbintang menatap ke arah layar cahaya. Bersamaan dengan hal tersebut gambaran juga pada saat ini berhenti tiba-tiba dan tirai cahaya terdistorsi sebelum akhirnya runtuh. Para utusan yang melihat hal ini benar-benar terkejut sebelum akhirnya tanpa sadar bergumam apakah formasi hukuman dewa ini telah kembali dipatahkan. Bersamaan dengan hal tersebut sebuah pemberitahuan juga pada saat ini segera melonjak di atas langit berbintang. Suara tersebut berkata bahwa formasi hukuman dewa lapis kedua dari sembilan lapisan penghalang telah dipatahkan. 30% kekuatan formasi telah hilang dan formasi pada saat ini dalam bahaya. Suara ini masih terus berlanjut hingga formasi kehilangan 40% kekuatannya. Suara mengejutkan ini terus-menerus terdengar dari atas planet yang bersinar di atas kelapa semua orang. Di salah satu planet yang bersinar pada saat ini sebuah suara seketika melonjak dan menyebabkan semua utusan seketika gemetar. Suara tersebut memerintahkan agar mereka semua segera mengirim ke delapan dewa besar ke medan pertempuran. Mereka harus menemukan orang-orang ini dan menghabisi orang-orang ini secara langsung. Bersamaan dengan suara tersebut yang terdengar pada akhirnya lebih dari seratus bahtera besar muncul di antara empat bintang. Delapan dewa pada saat ini segera mengirim pesan tanpa ragu-ragu. Masing-masing di antara mereka pada saat ini membawa ribuan utusan dan mereka semua segera melesat. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini ada tiga bayangan yang berdiri di atas langit berbintang. Mereka semua pada saat ini memandang ke arah para utusan yang baru saja berangkat dengan ekspresi serius. Salah seorang di antara mereka pada saat ini segera berkata bahwa dikabarkan ada makhluk hidup yang kuat di tempat para dewa ini. Kedua sosok itu adalah seorang pria dan seorang wanita. Namun pada saat ini sosok yang keluar bukanlah orang yang dicari yang memasuki tempat hukuman para dewa ratusan tahun yang lalu. Sosok ini memiliki kekuatan fisik yang sangat besar dan vitalitasnya membuatnya terancam. Menanggapi hal tersebut salah seorang lainnya pada saat ini segera menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa jika memang itu benar. Ia khawatir mereka mungkin tidak akan bisa mengalahkan sosok tersebut meski mereka mengambil tindakan. Oleh karena itu sebaiknya mereka pada saat ini memberitahu pemimpin tentang permasalahan ini. Jika sosok ini benar-benar sangat kuat maka ia bukan lagi sesuatu yang bisa ditekan oleh mereka. Salah satu bayangan lainnya pada saat ini mengenakan jubah biru dan putih pada akhirnya segera mulai berbicara. Sosoknya berkata agar mereka pada saat ini jangan terburu-buru. Ia akan melakukannya karena ia ditunjuk sebagai utusan untuk menjaga tempat ini. Namun sejujurnya meskipun ia merupakan penjaga tempat ini tetapi ia merasa tidak ada bedanya dirinya dengan orang-orang lain di tempat hukuman dewa. Sosoknya pun menggelengkan kelapanya dan lanjut bertanya kepada dua orang lainnya pernahkah mereka berpikir mengenai kembali ke dunia asli. Mendengar hal tersebut dua sosok lainnya pada saat ini sama-sama terkejut dan menatap ke arah sosok yang berada di tengah. Salah satu di antara mereka berteriak kepada sosok yang baru saja berbicara yang ternyata adalah Lizu. Sosoknya berkata apa yang pada saat ini difikirkan oleh Lizu. Lizu pun perlahan menoleh menatap ke arah bayangan yang bernama Fang Yi. Lizu berkata apakah Fang Yi ingin terjebak di sini selamanya. Fang Yi pun mengerutkan kening mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Lizu. Fang Yi lanjut berkata bukankah selama mereka tinggal di sini selama seratus ribu tahun mereka akan bisa meninggalkan tempat ini. Ini adalah sebuah janji yang telah diberikan kepada mereka oleh pemimpin aliansi. Apakah pada saat ini Lizu ingin memberontak kepada pemimpin aliansi? Mendengar hal tersebut Lizu pada saat ini tersenyum dingin. Sosoknya pada saat ini segera berkata bahwa seratus ribu tahun benar-benar sebuah lelucon. Tidakkah mereka berfikir bahwa seratus ribu tahun itu adalah waktu yang lama? Mendengar hal tersebut pada saat ini sosok Fang Yi pada akhirnya sedikit menunduk. Sosoknya berkata bahwa ia telah menghitung waktu mereka berada di sini dan sangat jelas bahwa tinggal tersisa ratusan tahun lagi. Ia mengingatnya dengan jelas karena ia selalu menghitung waktu keluar mereka. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Fang Yi pada saat ini Lizu kembali tersenyum. Lizu lanjut menantap ke arah Fang Yi dan berkata sepertinya Fang Yi benar-benar tidak pandai menghitung. Waktu seratus ribu tahun telah berlalu dan pada saat ini apakah pemimpin aliansi membiarkan mereka pergi? Faktanya mereka masih tetap di sini tanpa ada pembicaraan apapun dari pemimpin aliansi. Mendengar hal tersebut Fang Yi pada saat ini berhenti sejenak dan keringat seketika mengucur di dahinya. Fang Yi pada saat ini kembali menghitung dengan cermat dan tiba-tiba ia menyadari bahwa seratus ribu tahun benar-benar telah berlalu. Tampaknya karena waktu yang sangat lama pada akhirnya membuat mereka benar-benar tidak menyadari waktu terus berjalan. Sementara itu Lizu pada saat ini menantap kekejauhan dan mulai lanjut berbicara. Lizu berkata bahwa jika orang yang keluar kali ini benar-benar eksistensi yang kuat di tempat tersembunyi para dewa. Merekrut mereka secara diam-diam mungkin bisa menjadi secerca harapan bagi mereka. Mendengar apa yang dikatakan oleh Lizu, dua sosok di sampingnya pada saat ini pada akhirnya mulai menjadi semakin tenang. Fang Yi juga pada saat ini tidak membantah tetapi sepertinya sudah menyetujuinya. Pada akhirnya Fang Yi segera bertanya jika begitu permasalahannya apa yang harus mereka lakukan. Lizu pun berkata perlahan bahwa mereka bisa membiarkan orang ini membuat keributan. Semakin besar keributannya maka hal tersebut akan semakin baik. Selain itu mereka juga harus mengirim seseorang untuk memberitahu aliansi bahwa kehadiran orang yang kuat telah muncul. Mereka harus meminta pemimpin untuk menekan sosok tersebut tetapi ketika pemimpin datang. Mereka harus mengambil tindakan tetapi mereka tidak akan melawannya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Lizu, sosok yang berada di sampingnya pada saat ini saya ketika terjekut. Ia menyadari apa yang dimaksud oleh Lizu dan pada saat ini segera mulai berbicara. Sosoknya bertanya apakah yang dimaksud oleh Lizu adalah mereka membantu orang ini membunuh pemimpin. Lizu pun mengangguk sedikit dan kedua sosok di sampingnya pada saat ini seketika terkejut. Sementara itu sosok yang baru saja berbicara segera berkata bahwa bahkan jika orang ini sangat kuat. Ia pasti bukan tandingan dari pemimpin aliansi. Jika pemimpin aliansi mengetahui rencana mereka, bukankah mereka benar-benar akan mokat mengenaskan? Lizu pada akhirnya memandang ke arah sosok di sampingnya yang bernama Kiyo Yi. Sosoknya lanjut bertanya apakah Kiyo Yi tahu betapa kuatnya keberadaan orang di tempat tersembunyi ini? Kiyo Yi pun terdiam sementara Lizu pada saat ini memandang ke arah Kiyo Yi sambil menyipitkan matanya. Lizu kembali berkata dengan dingin bahwa orang ini adalah eksistensi yang bahkan dewa jahat dan yang mulia tidak bisa menghadapinya. Jika ia mengambil tindakan, pemimpin aliansi mungkin bukanlah lawannya. Menurut Kiyo Yi, apakah pemimpin aliansi memiliki kekuatan yang seperti itu? Kiyo Yi akan tahu jika Kiyo Yi mencoba menghadapi sosok tersebut. Delapan dewa besar pada saat ini telah pergi dan ia yakin tidak satupun di antara mereka yang akan bisa bertahan. Baik ekspresi Kiyo Yi maupun Fang Yi pada saat ini sedikit terkejut tetapi pada saat ini mereka masih terdiam. Namun setelah beberapa saat Kiyo Yi pada akhirnya segera berkata dengan dingin. Sosoknya berkata bahwa rencana itu memang sempurna. Tetapi jika orang ini memiliki dendam dan setelah sosoknya mengalahkan pemimpin, bagaimana mungkin ia bisa melepaskan nyawa mereka? Mendengar hal tersebut, Lisu pada saat ini menunjuk ke langit berbintang dan mulai kembali berbicara. Lisu berkata bahkan jika ia mengalahkan pemimpin aliansi, pada saat ini masih ada formasi besar. Mereka sama-sama tahu bahwa formasi penganugrahan dewa tingkat surga adalah formasi yang benar-benar sangat kuat. Formasi ini adalah formasi tingkat pertama dan jika mereka turun lebih jauh, maka mereka tidak akan terpengaruh oleh kekuatan formasi tersebut. Selama ia berada di sini, ia selalu mempelajari mengenai formasi tersebut. Dengan begitu, maka ia pada saat ini bisa memiliki kendali atas formasi besar ini. Meskipun mereka harus bertempur melawan orang tersebut, sesungguhnya ia yakin ia bisa 50% mengalahkannya. Mendengar hal tersebut, dua sosok yang berada di samping Lisu pada saat ini masih terdiam. Namun pada akhirnya mereka segera berkata bahwa tampaknya semua ini benar-benar telah direncanakan. Setelah selesai berbicara pada saat ini, tubuh Kiyu Yi pun bersinar dan bayangannya seketika menghilang. Fang Yi juga pada saat ini tidak berkata apa-apa sebelum akhirnya sosoknya ikut menghilang. Hanya Lisu yang pada saat ini masih berada di sini dan sosoknya memandang ke arah kekejauhan dengan sedikit terfanah. Sementara itu pada saat ini di sisi lain, sosok Xiaoyan menggunakan tubuh klon untuk pergi bersama dengan Lei Ji dan tahanan spiritual. Xiaoyan juga memerintahkan tahanan spiritual untuk masih menghancurkan formasi. Sementara itu, Lei Ji pada saat ini memandang ke arah sosok di sebelahnya dan ia benar-benar merasa takut. Lei Ji merasa asing dengan sosok tersebut dan pada saat ini tubuh Lei Ji sedikit bergetar. Sementara itu Xiaoyan yang pada saat ini menempati klon dari dewa asli segera melihat sekeliling. Xiaoyan melihat banyak meteorit yang terbang dengan kecepatan lambat. Xiaoyan pada saat ini juga duduk bersilah di atas meteorit dan tidak pernah pergi jauh. Xiaoyan yang berada di dalam klon pada saat ini segera berkata mungkinkah mereka masih menunggu Xiaoyan. Bersamaan dengan Xiaoyan keluar dari tanah tersembunyi para dewa, banyak orang yang ditempatkan di sini menunggu Xiaoyan akhirnya bergegas. Banyak sosok pada saat ini berkumpul dan pada saat ini salah seorang di antara mereka segera berkata bahwa orang yang keluar ini bukanlah Xiaoyan. Xiaoyan dalam waktu sesaat tempat yang tadinya kosong pada saat ini dipenuhi dengan lebih dari belasan sosok. Salah seorang di antara mereka pada saat ini memberanikan diri untuk menghampiri Xiaoyan. Sosoknya berkata bahwa ia ingin tahu apakah tuan telah melihat seseorang bernama Xiaofeng di tempat tersembunyi para dewa. Melihat sosok yang pada saat ini membungkuk di hadapannya Xiaoyan masih sedikit terdiam. Sosok-sosok yang berada di hadapan Xiaoyan pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan yang memiliki rambut emas dan mata emas. Mereka pada saat ini tidak bisa merasakan kekuatan dari Xiaoyan. Mereka tidak bisa merasakan adanya orijin ki tetapi mereka pada saat ini masih tetap waspada. Sementara itu Xiaoyan pada akhirnya tersenyum tipis dan Xiaoyan tidak langsung mengakui bahwa Xiaoyan adalah Xiaofeng. Xiaoyan pada saat ini telah menggunakan klon dari tubuh dewa asli dan auranya bukan aura milik Xiaoyan. Oleh karena itu keberadaan Xiaoyan tidak akan diketahui oleh orang-orang yang mengejar Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya mengapa mereka semua mencari Xiaofeng. Salah seorang di antara mereka pada saat ini segera berkata dengan ekspresi jijik di wajahnya. Sosoknya berkata bahwa orang itu benar-benar sangat dipenuhi dengan kebencian. Ia membawa masalah besar ke tempat hukuman dewa mereka. Bahkan ia telah melepaskan banyak penjahat dan menyebabkan banyak kekuatan di langit berbintang barat laut dimusnahkan. Oleh karena itu keberadaan mereka di sini adalah untuk bersiap menghabisi penjahat tersebut. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya sedikit tersenyum sambil melirik ke arah semua orang. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata apakah Xiaofeng ini benar-benar bajingan. Namun sejauh yang ia tahu di tempat hukuman dewa ini semua orang yang dipencara oleh aliansi Doshian adalah bajingan. Oleh karena itu bagaimana mungkin mereka bisa menilai seseorang lebih bersalah dibanding dengan mereka. Mendengar perkataan Xiaoyan ini pada akhirnya salah seorang seketika keluar di antara kerumunan. Sosoknya pada saat ini memancarkan aura yang kuat. Sosok ini merupakan seseorang dengan kekuatan tahap awal dari dogad bin tangan 6. Sosoknya pada saat ini menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan dengan tangan di belakang punggung. Sosoknya pada akhirnya dengan hormat segera berkata bahwa tuan pada saat ini hanya perlu menjawab apakah ia telah melihat Xiaofeng ataukah Xiaofeng telah dihabisi oleh tuan. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini meledek ke arah mereka dengan bertanya bagaimana jika ia pada saat ini tidak mau menjawab. Ekspresi semua orang pada saat ini berubah menjadi suram tetapi wajah sosok dogad bintang 6 ini seketika mengerutkan kening. Sosoknya menyadari bahwa meskipun tidak ada origin ki yang bisa dirasakan. Tetapi orang ini keluar dari tempat tersembunyi para dewa dan kekuatannya tentu saja tidak bisa dinilai. Oleh karena itu sosok tersebut pada saat ini masih dengan hormat segera kembali berbicara kepada Xiaoyan. Sosoknya berkata jika tuan tidak mau menjawab maka mereka hanya bisa menyerah. Ia benar-benar tidak tahu bagaimana cara mereka bisa menyinggung perasaan tuan hingga tuan tidak mau menjawab. Mereka semua disini tidak memiliki pilihan lain dan mereka terpaksa berada di tempat ini. Aliansi dosyan telah menutupi langit dengan satu tangan dan jika mereka berkata seseorang telah bersalah. Maka mereka benar-benar akan bersalah tidak peduli mereka bersalah atau tidak. Mereka hanya menjanjikan bahwa setiap orang yang bersalah akan bisa pergi setelah menjalani misi. Oleh karena itu apakah ada yang salah dengan mereka jika mereka ingin pergi. Mereka menjalankan semua ini hanya agar mereka bisa pergi dari tempat ini. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya sedikit tertekun. Mata Xiaoyan pada saat ini menunjukkan keseriusan dan Xiaoyan mulai berpikir. Semua orang yang mengejarnya benar-benar bukan karena serakah dan ingin menghabisi Xiaoyan. Faktanya alasan sebenarnya adalah mereka benar-benar hanya ingin menyelamatkan hidup mereka sendiri. Karena kurangi sumber daya maka mereka pada saat ini tidak memiliki pilihan lain. Xiaoyan menyadari bahwa ini semua bukan salah mereka dan mereka melakukan segalanya hanya untuk tetap hidup. Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya dengan tenang kepada Dogat Bintang E6 kejahatan macam apa yang ia lakukan hingga ia dikirim ke tempat ini. Dogat Bintang E6 ini pun seketika sedikit terdiam sebelum akhirnya perlahan mulai menjelaskan kepada Xiaoyan. Sosoknya berkata bahwa ia juga merupakan seorang general di Aliansi Doshan. Sejak kematian yang mulia Aliansi Doshan telah mengalami perubahan yang sangat besar dan semua orang yang dulunya bertanggung jawab atas Aliansi Doshan. Mereka semua diplot dan dikirim ke sini satu demi satu dan terjebak di tempat ini untuk selamanya. Xiaoyan pun mengerutkan kening ketika Xiaoyan mendengarkan penjelasan dari Dogat Bintang E6 ini. Xiaoyan berpikir bahwa mereka yang dipenjara di tempat hukuman dewa ini mungkin hanya melakukan satu kejahatan. Selain itu Xiaoyan juga berpikir sepertinya kesalahan mereka hanyalah tidak mematuhi penguasa baru dari Aliansi Doshan. Niat membunuh pada akhirnya tiba-tiba muncul di mata Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini segera bertanya apakah itu saja. Xiaoyan pada saat ini merasakan adanya rasa penyesalan di dalam hatinya karena Xiaoyan dengan bodohnya telah membantai begitu banyak orang. Meskipun tidak semua di antara mereka berasal dari Aliansi Doshan. Namun mereka semua benar-benar sangat terpaksa melakukan apa yang diperintahkan oleh orang-orang utusan dari tempat hukuman para dewa. Sementara itu dogat bintang E6 pada saat ini menganggukkan kelapanya dan semua orang pada saat ini terdiam. Xiaoyan pada saat ini masih sedikit merenung dan tanpa sadar Xiaoyan pada saat ini menggeretakan giginya. Xiaoyan pun bergumam sepertinya orang yang bermargajin di Aliansi Doshan menggunakan banyak trik untuk mengendalikan Aliansi Doshan. Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini sedikit merenung pada akhirnya tiba-tiba riak muncul di kehampaan. Seluruh langit berbintang terguncang oleh kehadiran dari banyak bahtera ini. Untuk sesaat retakan besar di langit berbintang pada saat ini muncul di langit yang sangat gelap. Ekspresi semua orang yang berada di sini juga seketika berubah drastis dan hanya Xiaoyan serta kelompoknya yang pada saat ini masih tetap terlihat tenang. Xiaoyan perlahan mengangkat kelapanya dan menatap ke arah bahtera yang tak terhitung jumlahnya dengan tatapan tenang dan tanpa rasa panik. Sementara itu orang-orang yang sebelumnya berhadapan dengan Xiaoyan pada saat ini berpencar. Dogat bintang E6 juga pada saat ini bersiap untuk pergi tetapi Xiaoyan segera mulai berbicara. Xiaoyan berkata agar ia pada saat ini menunggu sejenak karena ia perlu memastikan sesuatu. Dogat bintang E6 itu pun seketika terdiam sebelum akhirnya menoleh ke arah Xiaoyan dan kembali menatap ke arah bahtera dengan ngeri. Namun Xiaoyan pada saat ini menatapnya dengan sedikit tersenyum sebelum akhirnya berkata agar dogat bintang E6 ini jangan khawatir. Ia berada di sini dan ia akan melindungi dogat bintang E6 apapun yang terjadi. Setelah selesai berbicara pada akhirnya dogat bintang E6 itu pun melirik ke arah Xiaoyan dengan sedikit curiga. Tentu saja sosoknya pada saat ini tidak memihak kepada siapapun dan pada saat ini ia tidak percaya kepada siapapun. Namun pada saat ini tubuhnya tidak bisa bergerak dan ia hanya menatap ke arah Xiaoyan dengan penuh keraguan. Bersama dengan hal tersebut pada akhirnya ratusan bahtera pada saat ini perlahan mendekat ke arah Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera berbicara perlahan kepada Lei Ji apakah Lei Ji takut? Xiaoyan pada saat sebelumnya tidak secara langsung menjelaskan identitasnya kepada Lei Ji. Xiaoyan juga sengaja menyembunyikan identitas tersebut karena Xiaoyan telah melihat sikap hormat dari tahanan spiritual yang lucu. Xiaoyan pada saat ini benar-benar ingin melihat ekspresi Lei Ji ketika berhadapan dengan tubuh dewa asli. Lei Ji pada saat ini yang mendengar namanya dipanggil pada akhirnya langsung bereaksi. Sosoknya membukuk sedikit sebelum akhirnya segera berbicara dengan lembut. Lei Ji bertanya apakah senior mengenalinya? Xiaoyan pun menoleh menatap ke arah Lei Ji dan pada saat ini wajah Xiaoyan mendekat sedikit. Lengan kekar dari tubuh klon dewa asli pada saat ini langsung memeluk pinggang Lei Ji. Xiaoyan juga langsung mendekatkan wajahnya ke Lei Ji dan segera bertanya apakah Lei Ji tidak mengenalinya. Menyadari hidung mereka yang saling berhadapan dan bibir yang hampir bersentuhan, Lei Ji pada saat ini segera mendorong Xiaoyan dan sedikit mundur. Lei Ji pada akhirnya segera berkata bahwa senior dan Lei Ji berada di dunia yang berbeda. Selain itu di dalam ingatannya mereka memang belum pernah berinteraksi satu sama lain. Lei Ji pada saat ini berpikir bagaimana mungkin senior ini bisa mengenali nama dari Lei Ji. Lei Ji pada akhirnya memiliki spekulasi di dalam benaknya. Mungkin alasan mengapa sosok ini bisa memanggil nama Lei Ji secara langsung. Sepertinya ia telah mencari jiwanya bersamaan dengan Xiaoyan yang telah terluka. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini masih terus-menerus menggoda Lei Ji. Xiaoyan berkata bahwa Lei Ji telah bersama dengannya sepanjang jalan. Oleh karena itu bagaimana mungkin bisa Lei Ji berkata bahwa mereka tidak pernah bertemu. Mendengar hal tersebut Lei Ji pada saat ini segera memiliki ekspresi yang serius. Lei Ji pada akhirnya segera berkata bahwa sepertinya senior telah menggeledah jejak jiwa dari ingatan Xiaofeng. Jika begitu permasalahannya maka pada saat ini senior tidak perlu mempermainkan Lei Ji. Jika senior pada saat ini ingin menghabisi Lei Ji maka senior bisa melakukannya. Meskipun Lei Ji tidak bisa melawan tetapi Lei Ji juga tidak takut akan kematian. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum hingga pada akhirnya Xiaoyan segera mengirim transmisi suara kepada Lei Ji. Dengan kekuatan spiritualnya Xiaoyan segera menjelaskan bahwa ia adalah Xiaofeng. Xiaoyan telah mengambil tubuh ini dari tempat tersembunyi para dewa. Selain itu Lei Ji juga jangan mengungkapkan identitas Xiaoyan. Xiaoyan juga ingin menjelaskan bahwa Xiaoyan sangat senang melihat ekspresi Lei Ji ketika digoda oleh Xiaoyan. Mendengar hal tersebut Lei Ji pun menatap ke arah Xiaoyan yang pada saat ini telah mengendalikan tubuh dewa asli. Lei Ji pada saat ini seketika terkejut dan Lei Ji segera mengirim transmisi suara kepada Xiaoyan ketika bertanya apakah semuanya berhasil. Xiaoyan pun mengangguk dan menjawab bahwa mereka memiliki waktu untuk mengenang masa lalu. Tetapi pada saat ini mereka harus menemui para tamu yang datang ke tempat mereka. Xiaoyan pun kembali perlahan menatap kelapanya dan menatap ke arah ratusan bahtera yang mengelilingi Xiaoyan. Xiaoyan juga pada saat ini segera memanggil tahanan spiritual. Begitu tahanan spiritual mendengar Xiaoyan memanggilnya. Sosoknya pada saat ini segera melesat dan ia benar-benar siap untuk bertempur. Tahanan spiritual pada saat ini dipenuhi dengan doki dan dalam sekejap mata sosoknya berubah menjadi mata raksasa setinggi 100 meter. Sementara itu bersama dengan hal tersebut teriakan keras pada saat ini segera datang dari utusan di atas bahtera. Mereka pada saat ini segera mengeluarkan formasi penguncian dewa. Delapan sosok pada saat ini terlihat bergegas melesat keluar terlebih dahulu. Segel di tangan mereka pada saat ini berganti dan mereka bersiap untuk membentuk formasi agar langsung memblokir Xiaoyan. Salah seorang di antara mereka juga seketika berteriak jika formasi ini gagal maka mereka hanya harus menghabisi orang itu secara langsung. Terima kasih telah menonton!